oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di sungelang official teman-teman ya oke teman-teman jadi kali ini saya berada di daerah kantor kecamatan kabat ya atau di depannya kantor kecamatan kabat dan puskesmas kabat teman-teman nah ini saya bakal melakukan perjalanan ke gelaga atau ke arah lecin teman-teman ya ke arah lecin Banyuwangi atau ke arah Ijen teman-teman ya nah jadi lewat manakah saya ini silahkan disimak untuk videonya teman-teman ya nah jadi teman-teman yang ingin ke Ijen ataupun ke gelaga ke lecin teruntuk yang pakai roda 2 nah ini kita bakal coba lewat jalur yang ini ya jalur baru seperti apakah untuk perjalanannya silahkan teman-teman disimak siapa tahu ini juga lewat di desanya teman-teman atau ada rumahnya teman-teman yang tak lewatin nah ya ini dan yang ke kiri ini teman-teman ini kita ke arah stasiun lama kabat ya atau ex stasiun kabat zaman dahulu kala di Banyuwangi Tempo dulu teman-teman nah ini kita berada di daerah kabat ya ini saya dari arah selatan menuju ke utara teman-teman nah silahkan dinikmati dan disimak untuk videonya teman-teman ya nah ini teman-teman jadi untuk jalannya ini setelah ini ya nah ini di depan saya ini nanti ada pertigaan yang menuju ke arah desa tambong teman-teman ya nah ini ada mobil ijudam terbelok itu nah ini kita ngikutin saja kita ke kiri teman-teman nah ini kita ke kiri sini untuk jalannya nah ini ya kita ke kiri jadi ini biasanya itu juga teman-teman kalau lewat ke tambong ya ke tambong atau ke arah macan putri biasanya lewat sini nah ini saya lewat sini teman ya jadi kalau teman ingin ke ijen atau ke gelagang atau ke licin nah ini saya pingin ini nyoba jalan lewat sini ya soalnya ya mbak eh cantike hmm tuh iiki jadi ini kita lewat aneh ya jalur terluka tapi teman nah ini wakita salib dulu ini kalau nggak disalib beledue murad marit nah ini tak beledue dulu biar ini minggir ya oke oke jadi kita lewat sini teman-teman lewat persawan ya jadi ini kita menuju ke arah tambong atau desa tambong teman-teman ya atau teman-teman yang ingin ke macan pote ke arah paken nah itu bisa lewat sini juga dan kalau teman-teman biasanya itu nyewa outdoor di morisa outdoor mungkin sudah tahu untuk jalan ini ya jalan ke barat ini jadi ini kita ke arah barat teman-teman ya kita ke arah barat seperti apakah nah ini jadi seperti ini yang mungkin kangen dengan suasana pemandangan alam di desa tambong di kecamatan kabat ini nah ini teman-teman jadi di daerah sini juga banyak sekali situs-situs peninggalan jaman emak japan teman-teman ya terutama di situs macan pote Prabu Tawangalun nah ini teman-teman wah ini membetulkan pelengsengan ya pelengsengan wangan di rumah ini namanya wangan teman-teman ya selokan ya nah ini di rumah juga ini ada program ini teman-teman ya ada selokan-selokan seperti ini pembetulan pembenahan pengairan biar aman kalau ada hujan biar lancar lah untuk pengairan ini teman-teman ya nah ini tambah kecepatan ini teman-teman ya jadi untuk jalurnya teman-teman ya untuk jalurnya ya lumayan bagus lah ya dan juga ada juga jalur di beberapa titik yang rusak ya karena disini juga nah ini mungkin-mungkin teman-teman juga tahu jalur sawah nah ini biasanya seperti itu kalau jalur-jalur sawah jalur-jalur di pinggiran sawah teman-teman pasti jalur-jalur ya seperti ini banyak jalan yang rusak nah ini jadi kita ke arah barat terus sini ya kita ngikutin jalan ini ini juga jalur alternatif juga ya jalur alternatif jika teman-teman ingin ke gelagah atau ke lecen atau ke arah ijen ingin jalur baru ingin lewat jalan yang baru ya biar tidak bosan lewat jalan-jalan itu terus teman-teman ya nah ini makanya tak coba lewat sini biar teman-teman juga tahu untuk jalur alternatif jika teman-teman ke ijen ya atau ke arah bilagah ke licin teman-teman nah ini kita ke kiri wah ini hati-hati ya untuk jalurnya ya lumayan sepi teman-teman ya disini ya karena jalan desa ya seperti ini untuk jalurnya ini nyala ya oke nyala nyala oke nyala yuk kita lanjutkan saja teman-teman ya nah jadi kita melewati persawan seperti ini ya persawan warga-warga sekitaran sini hati-hati dalamnya welek-welek ini nah jalurnya banyak yang jelek teman-teman jadi harus ekstra hati-hati dan tadi lihat di Google Maps teman-teman di Maps itu untuk jarak sekitaran 30 menitan ya kalau dari sini ya dari setaat mana tadi dari relokirat api tadi ya jadi 30 menitan kurang lebih 30 menitan lah teman-teman ya misalnya jalannya seperti ini ya banyak yang rusak juga tapi yuk enak sih ya biar enggak bosen kita langsung melihat pemandangan seperti ini nah jika enggak mendung teman-teman ya kalau enggak mendung ini kita bisa lihat di depan sini adalah rentetan gunung-gunung yang ada di Banyuwangi ya yang kelihatan dari Banyuwangi kayak Gunung Rangong ya Gunung Jampit terus Gunung Ranti terus Gunung Merapi Ungup-ungup ya di daerah ini Gompeng Sari Kalipuro wuh pemandangannya Masya Allah mantap banget teman-teman ini kalau pagi hari ya mantap ini disini wah ini teras serinya dari sini tuh bagus banget teman-teman ya wah itu wah ini keren ini ini kalau pagi hari bagus teman-teman ya pemandangannya kalau siang-siang kayak gini itu ya seperti ini tergantung sinar mataharinya teman-teman ya kalau sinar mataharinya kayak gini mungkin ini enggak terlalu mendek ya kalau kebawah ya mataharinya jadi untuk hasilnya yuk lumayan blacklight karena kena sinar matahari teman-teman ya enaknya pagi teman-teman kalau pas di timur ya untuk mataharinya kalau siang-siang ini kan untuk mataharinya sudah kecondong ke arah barat ya sudah miring gitu teman-teman jadi agak blacklight ya semoga saja nanti kalau jalur menuju ke sananya ke gelagangnya bagus pemandangannya ya apa untuk hasilnya nah jadi kita ambil yang ke kanan teman-teman ya yang ke kiri ini kita ke arah macan putih ya jadi kita ambil yang ke kanan kalau teman-teman kepake lewat kiri itu tadi nah ini saya lewat yang ke kanan teman ya karena mau ke arah gelagang atau ke arah licin teman-teman seperti ini wuh mantep ini jadi kita mencoba jalan baru ini jalan baru kalau temen-temen ingin ke ijen ya bisa dicoba lewat sini teman-temen ya lewat desa tambung nah ini jadi kita sudah berada di desa tambung teman-temen yuk monggo yang rumahnya sini silahkan komen-komen saja teman-teman ini ada masjidnya wuh masyarakat gode ini mantep banget ini wuh keren tingkat dua ini teman-teman tingkat dua dan sebelah kanan saya ini adalah kantor desa tambung ya kecamatan kabat kita ambil ke kiri teman-teman yang ke kanan ini kita balik ke arah jalan gede ke arah BRI ya sebenarnya latihan itu juga bisa latihan BRI tadi cuman ya ini biar nggak muter tadi teman-teman ya dari arah selatan tadi nggak muter makanya lewatkan di daerah real kereta api tadi teman-teman nah ini jadi untuk jalannya teman-teman dari sini ini ini dipuffing ya jalurnya dipuffing mantep ini Oh ini banyak polisi tidurnya biar nggak kebut-kebutan temen-teman soalnya biasanya kalau jalan-jalan bagus itu buat kebut-kebutan ya karena kan di desa kan ya banyak lalu-lalang ini ya pejalan kaki dan juga anak-anak temen-teman makanya dikasih polisi tidur seperti ini biar nggak ngebut-kebutan ya biar tidak membahayakan penduduk sekitar sini temen-teman nah ini ayo silahkan rumahnya yang ada di sini silahkan komen-komen saja wih ini mantep ini wah enak banget temen-teman ini kalau pagi-pagi banget temen-teman di sini enak ya karena ini di di pedesaan as banget temen-teman ya masih alami sekali di sini banyak pepohonan juga wah ini ada truk ini ada truk tambang batu-batu apa jenis dibuat rumah itu lho apa batu rejeng nah ini wuh mantep banget ini masalahnya ini mataharinya posisinya sudah mulai condong temen-teman jadi agak blacklight ya mohon maaf temen-teman kalau kurang maksimal ini ya tapi nggak apa-apa wis ya supaya temen-temen juga tahu untuk update-an jalur-jalur yang ada di Banyuwangi seperti apa wih awas wih mantep ini wah ini banyak batu ya batu-batuan karena ini dataran tinggi juga temen-teman ya jadi tambong ini salah satu desa anu ya daerah ketinggian juga di Banyuwangi nah ini banyak gumpuk-gumpuknya juga bukit-bukitannya juga temen-teman seperti ini wah ini wow rejeng tok rek wah ini jadi jalurnya sudah di seperti ini kan sudah di paving Alhamdulillah nggak tahu ini programnya siapa ya apakah programnya tambang atau dari programnya rumah desa temen saya biasanya itu kalau kalau ada tambang-tambang yang sudah lama buang itu kadang dari pihak tambangnya ya yang memperbaiki jalannya tapi enggak tahu lagi saya mungkin temen-temen ya ada yang tahu silahkan komen-komen saja temen-temen hidup wuh nah ini ini pengelolaan batu ini disini juga wuh rejeng kok nih ini ternyata temen pengelolaan rejeng buat rumah ya ini jalannya jelek ini tapi enggak terlalu panjang sih jeleknya itu di depan temen kelihatan itu di depan situ bagus lagi sudah di paving lagi kalau cuma sak ncret ini loh nggak di paving juga apakah daerah perbatasan ini ya enggak tahu juga sih saya jalan-jalan jelek ini ya jalur-jalan perbatasan seperti ini temen ya misalkan dari desa A ke desa B nah itu biar contoh otomatis jalannya bakal jelek karena perbatasan enggak tahu kenapa Oke kita lanjutkan lagi temen Waduh ini mantap banget ini ini jalurnya disini dicor ya ini dicor untuk jalannya tuh yang di depan saya ini ini di cor juga remen wah ini mantap ini eh dicor ternyata biar enggak amblas dan di depan saya ini wah ini sudah di paving lagi temen Masya Allah mantap banget ini dan ini disini juga ada penerangan jalannya temen sudah ada LPJU nya jadi temen-temen yang malam hari kalau lewat sini Alhamdulillah aman ya tapi juga harus hati-hati juga temen-temen ya namanya juga bulan ya seperti ini sepi orang juga nggak ada orang karena di daerah perbukitan juga temen-temen ya nah ini mantap ini ini kita naik ya ini nanjak temen-temen temen-temen Masya Allah perejeng tog sini lu gomuk beduduk-beduduk iku isinya gomuk isinya gomuk isinya batu temen-temen ya isinya batu seperti ini Masya Allah mantap banget ini kita nanjak temen-temen ya jadi kita ini nanjak naik wah ini ada pondok ini wah buat istirahat mantap Oh Masya Allah mantap banget ini wih pemandangannya keren temen pemandangannya mantap banget ini nah ini kalau dari sini nah tak belok kan dulu ya nah ini nah ini temen wuh jadi kalau dari sini kita bisa menengok eh kota kabat dari sini temen wuh Masya Allah keren banget ya nah ini dari pondok sini nah itu itu poltek itu kelihatannya dari sini temen wuh mantap banget nah ini keren nah ini remaja wih mantap sekali Oke kita balik lagi naik ke atas lagi temen hahaha belum selesai ini Oke kita lanjutkan lagi yuk temen silahkan yang biasanya lewat sini ya yang sekarang masih belum bisa ataupun yang lagi merantau yang kangen dengan kampung halamanya nah ini temen silahkan ini kita di daerah mana ya ini masih belum ada penampakan nama-nama desanya disini ini ada yang jual bakso ini bakso dan kopi wifi mantap ini ada bocil-bocil Oh ini kita berada di desa gomuk temen-temen Hai kita berada di dosun gomuk ya itu tadi tak baca kok ada SD gomuk yang anak-anak ini tadi ya nah ini ini kita berada di gomuk ya di dosun gomuk wih bocil-bocil kira banyak ini banyak anak-anak ini disini nah jadi ini nanjak lagi ya ini masih nanjak temen-temen wah ini bocil-bocil ini jalan nih wah aduh jadi jalannya masih nanjak temen-temen ya jalannya masih nanjak seperti ini ini ada truk lagi wah ada polisi tidur lagi temen-temen nggak kelihatan ya ini masuk eh mantep ini jalannya yuk jadi temen-temen yang mau kegelaga atau kelicin ya biar nggak muter lewat kota kita lewat jalur alami seperti ini temen-temen ya jalur-jalur alam jalur-jalur desa yang ternyata jalurnya mantep banget temen-temen ya jalurnya bagus sudah dipuffing cuman ada beberapa titik jalur tadi di daerah sebelum masuk ke tambung ya jalur-jalur tambung tadi itu jalurnya welek ya tapi nggak terlalu welek sih ya cuma ada beberapa titik lah satu dua tiga lah ya yang jalannya perlu diperbaiki temen-temen ya di jalur salah tadi ya wih colet ini ya mantep ini jalurnya mantep sudah puffing-puffingan seperti ini nah ini bau sapi nih bau teletong sapi oh ini temen ternyata di depan sini ada pengelolaan sapi ini ini ada tugu sapinya disini temen-temen oh ini susu paling ya oh iya ini ini sepertinya cuti bumi rojo kaya susu ya pengelolaan susu yuk ini susu sapi apa-apa enggak terlaku poe enggak temen yang tahu ya yang tahu komentar saja PT bumi rojo koyo itu apa ya ada tugu sapinya sapi hitam putih ini ada Kayon Gria Osheng ya vila ini kayaknya ya oh iya temen ini ada vila homestay ya di daerah sini daerah gumuk ya weh banyak polisi tidur ini jualan-jualan es foto batu ini ya nah batu-batu biasanya ini batu-batu bulet gitu dibuat untuk pelengsengan temen ya pelengsengan pinggir-pinggir kaya gini pinggir-pinggir jalan atau seloan gitu ya biasanya ya wah ini wih 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 jadi masih sepi banget remnya disini ya jadi masih sepi banget untuk rumah-rumahnya nggak terlalu ramai sih ya nah ini ini kalau pagi-pagi itu enak remnya disini kayak adem gitu ya bunyi-bunyi burung-burung Nah ini teman Jadi kita nurun ini ya Jalan turun ini Ini kita jalan menurun Ini apa ini ya Ini ada musola Dusun Taman Sari Wah kita sudah di darah Taman Sari Di desa Gomuk Ini di jalanan Yang kiri itu Nah jadi teman yang ke kiri ini Nanti kita ke jelun ya Sampai nanti tembusnya ke arah Jalur Ijen ya Kita ambil yang ke kanan ya Nah ini Jadi yang ke kiri tadi teman Ke kiri itu tadi itu nanti kita ke arah Jelun atau nanti tembusnya ke daerah Licin di setelahnya Cawan ya yang jalannya agak Yang ada tugu Ijennya itu Lijen jalan Lijen teman ya Jadi kita ambil yang ke kanan sini Yang ke arah Enggelaga teman ya Jadi ini Enggelaga nanti tembusnya di daerah Akberzo ya Atau di daerah Wisata baru yang namanya itu Kapas Adventureland ya Itu satu-satunya Adventure Kapas ya Adventure ATV Satu-satunya ada di Banyuwangi Yang menyusuri alam teman teman Alam terbuka ya Untuk videonya teman cek saja Di video saya itu sudah ada Tinggal cek saja Wih ya wasrek Jalan ini disini lumayan jelek ya Jalan ini lumayan jelek Dan ini Pemavingan juga Eh bukan paving sih Apa namanya Pelengsengan ya Ini pelengsengan Jadi gak disana saja teman teman ya Jadi di beberapa daerah Yang ada di Banyuwangi juga Ini Ada perbaikan Pelengsengan Perbaikan Ini apa namanya Seloan ya Saluran Airan Pengairan ya Wuh Masya Allah Pemandangannya teman teman Oh ini ya Ini namanya Golden Hill teman Ini Golden Hill Wuh Masuk ini Mantap ini Golden Hill Gelagah Banyuwangi Wuh Teras heri ini Mantap Masya Allah Keren banget Ini teman teman Pemandangannya Ini kalau sudah ditanemi Wah mantap ini ya Bisa rapi kayak gitu teman ya Untuk penggalengan Wah ini Mantap ini rek Masuk pemandangannya Keren Mungkin kalau dari arah Gelagah ya Lewat dari sana Sampai kesini Itu mungkin bagus ya Mungkin nanti waktu Lain waktu ya Kita buatkan Untuk yang dari gelagah Lewat sini Nanti sampai ke arah tambong Paling bagus Paling pemandangan Wah ini Ada apa ini lagi Wah ini ada lagi Teman teman Ada air terjun mini Wah mantap ini Tapi tidak tahu Itu lagi apa Wah ini Pelengsengan-pelengsengan tadi Buat pengairan Teman teman ya Seperti ini Pengairan-pengairan Biar Airnya lancar Biar tidak rusak Untuk jalan raya Ini teman teman Mantap ini Wih Was-was Udah lah Ini Wih Uloh Ada uloh Uloh kutak-kutak Uloh hitam putih Wah Masya Allah Mantap banget ini View ini Wuhh keren Ini jalannya Hati-hati ya Jalannya Turunan Wuhh Aduh Tingkungan Meningkung Wah ini adalah Ini bolong Wuhh keren itu Di depan Keren di depan teman Ada bendungan nih Wah masuk ini Wah Hati-hati Wuhh Bismillah Oh Naik ini Jalannya teman ya Ini jalannya Naik lagi Wah ini Wuhh Ini sudah Aspalan Aspalan bagus Wih Awas Wih Wih Jalannya jelek Teman disini Hati-hati Wah Wah Waduh Mantep Wuhh Keren Masya Allah Hijau Buang Teman Ini habis Ditanami Ini ya Wuhh Keren Masuk ini Ini yang ke kanan ini Kita ke kapas ya teman ya Ke kapas adventure lane Nah ini Kapas 400 meter Wuhh Keren Hijau buangnya teman ya Wuhh Pemandangannya keren Jadi kita disugin sama pemandangan Alam Yang seperti ini teman-teman Sungguh indah sekali Masya Allah Keren Masih Masih nyala Oke masih nyala ini Ada burung kuntul teman-teman Wah Biasanya itu kalau burung kuntul itu Ya itu Adanya itu Pas ada yang bajak sawah teman-teman Itu pasti Ngumpul sekali Ngumpul-ngumpul Kayak gitu Buahnya Putih-putih itu Nyari makanan ya Biasanya itu Kodok-kodok Kata-kata itu ya Kata Terus Keong-keong Keong mas Gitu teman-teman ya Yang keong kecil-kecil itu Terus Anak-anak kodok Yang kecil-kecil juga teman-teman itu ya Makanya itu ngumpul Kalau ada Petani Membajak sawah teman-teman Wah ini Kita sudah berada di daerah paspan Ternyata teman-teman ya Ini kita sudah masuk di daerah paspan Paspan gelaga Masya Allah Mantap ini Jadi jalannya Alhamdulillah Wih awas Jalannya sudah bagus Teman-teman ya Jalannya bagus Rekomendasi lah Teman-teman yang ingin mencoba Jalur ini ya Jalur alternatif Keonggelaga Atau kelejen Atau kearah ijen Kalau teman-teman pakai Motor ya Kalau pakai mobil Ya bisa sih Cuma ya hati-hati juga Teman-teman karena Jalurnya Ada beberapa titik yang Agak curam tadi ya Nah itu teman-teman Nah ini Kita sudah berada di sini Sudah di daerah paspan ya Jadi yang ke kiri ini Kita nanti ke arah lejen Ke arah ijen Yang ke kanan ini Kita balik ke arah kota ya Oke Terima kasih teman-teman Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Ini saya ke arah kota ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton